Pencuri menggasak motor bos keramik Sumber Jaya Genteng di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Akibatnya korban bernama Trielistiana, warga Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, harus kehilangan sepeda motornya bernomor polisi BE2925AEKI. Padahal rumah korban Trielistiana tersebut hanya berjarak 70 meter dari Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Bayu. Ya, terima kasih Rekan May, bahwasannya benar adanya kejadian pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh bos keramik di kota Bandar Lampung. Trielistiana, warga Soekarno-Hatta, ini mengaku bahwasannya kehilangan motor karena ada pelaku pencurian pendak masuk ke rumahnya dan mengikmatkan kendaraannya raib di Gondol Maling. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis pukul 03.47 WIB. Nah, pada saat itu memang kondisinya di rumah sepi dan sunyi dan terakam oleh CCTV bahwasannya ada dua pelaku yang menggasak motornya tersebut. Nah, pelaku tersebut masuk melalui pagar, melancut pagar. Kemudian pada saat itu dia membuka grendel pagar yang pada saat itu terangan Trielistiana bahwasannya dia lupa menggembok terbang tersebut sehingga pelaku dengan mudah menggondol kendaraan sepeda motor miliknya yakni Honda Bit Biru Putih bernomor polisi 2925AEQ yang hilang tersebut. Atas kejadian tersebut, dia melaporkan ke Mapolosek, ke Daton berikut laporan-laporan yang dia laporkan. Namun disayangkan pada saat itu sudah beberapa hari sejak hari Kamis kemudian kemarin sempat Tribun Lampung kewancarai bahwasannya belum ada pihak polisi dari Polosek Daton yang datang untuk melakukan olah TKP dan melihat kondisi rumah sekitar. Dan sangat disayangkan oleh Tri juga bahwasannya rumahnya dengan Mapolosek ke Daton itu berjarak 70 meter yang sangat dekat namun pencuri dengan mudahnya menggasak motor yang dimilikinya. Begitu rekan Tribuners di Mampung Belanda, saya Bia Saputra melaporkan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra atas laporan Anda dan Tribuners suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban berikut tayangannya untuk Anda. Udah ke arah sana, itu kita lihat di CCTV. Udah ke arah sana tuh, balik lagi dia, balik lagi. Kalian yang melihat motor mungkin ya berhenti, terus yang satu naik ke tembok, terus yang lain nunggu, yang satunya nunggu lagi. Terus, apa itu, udah melihat aman gitu, motor itu diangkat sama dia. Iya, diangkat itu dimana diseret, diseret, terus suka paget, langsung. Kira-kira ngakalin pakai kunci T-nya itu tiga menitan lah. Ya, gue ada sih. Baru langsung bisa jalan, buat hidupinnya itu. Karena posisi motor itu diseret ke sonanya itu. Jadi hidupinnya udah di luar gerbang itu. Jadi, pintu gerbang dalam keadaan tidak terpunjuk? Enggak, enggak, dikunci. Itu emang di, ini ada. Di ganda doang, Bu, ya? Iya. Itu lupa apa emang gimana, Bu? Lupa sih, biasanya kita kunci, kita gemba gitu itu karena lupa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!